Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan perbedaan serta persamaan antara pegawai pemerintah dengan penyanyian kerja penuh waktu dengan PTIH kabar waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa tahun 2024 ini pemerintah kembali akan menata dan menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Salah satu arah kebijakan pemerintah adalah mengangkat tenaga honorer menjadi PTIH kabar waktu asalkan pemerintah daerah menyiapkan formasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Yang menjadi persoalan adalah bagi daerah-daerah yang tidak mampu secara keuangan sehingga tidak mengusulkan formasi maupun mengangkat tenaga honorer. yang menjadi P3K penuh waktu. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Pendagungan Operatur Negara bahwa apabila tenaga honorer yang daerahnya tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu maka akan secara otomatis diangkat menjadi P3K paru waktu. Nah rekan-rekan sekalian ada pun perbedaan antara P3K penuh waktu dan paru waktu itu yang pertama adalah dari sisi jam kerja P3K paru waktu jam maksudnya kerja di bawah jam 8 dan tidak memiliki jam kerja seperti ISN full time yang akan diatur oleh undang-undang baik itu tenaga honorer buruh jam akan bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja kepedaian. Artinya jam kerja P3K paru waktu itu lebih sedikit dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Dari selama ini yang diberlakukan untuk P3K ataupun PMS itu kurang lebih jam kerjanya selama 8 jam. Nah tentu untuk jam kerja P3K paru waktu di bawah dari 8 jam itu. Kemudian dari sisi penggajian, gaji yang diterima oleh P3K paru waktu tentu akan lebih sedikit berbeda dengan yang diterima oleh P3K full time atau ISN full time. Nah ketentuan gaji ini sesuai dengan ijazah nantinya akan diatur oleh Kementerian Pendaguran Aperatur Negara dan tentu diatur melalui peraturan pemerintah turunan manajemen ISN. Jadi yang saat ini dibahas oleh pemerintah adalah peraturan pemerintah tentang manajemen ISN sebagai turunan dari Undang-Undang ISN tahun 2023. Nah di PP turunan manajemen ISN nantinya akan diatur terkait dengan pesaran gaji dari P3K paru waktu. Kemudian rekan-rekan sekalian ada pun persamaan antara P3K penuh waktu dan paru waktu. Yang pertama adalah kedua item ini, yaitu P3K penuh waktu maupun P3K paru waktu adalah sama-sama produk penyelesaian tenaga ISN. Jadi baik P3K paru waktu maupun penuh waktu merupakan jabatan dari ISN atau bagian dari Aperatur Sipin Negara. Jika tadinya ISN itu terdiri dari dua item, yaitu P3K dan PNS, maka nantinya ISN itu terdiri dari PNS maupun P3K penuh waktu dan P3K paru waktu. Jadi persamaannya adalah baik P3K penuh waktu maupun paru waktu, keduanya adalah Aperatur Sipin Negara. Kemudian yang kedua adalah sama-sama peserta seleksi P3K 2024. Dalam hal ini, peserta yang akan diangkat harus mengikuti seleksi 2024. Jika tidak mengikuti seleksi, maka tidak akan menjadi P3K meskipun masih di bawah P3K partai. Jadi dikenakan sekalian, seluruh tenaga honorer pada tahun 2024 ini wajib ikut serta dan wajib mengikuti proses dan tahapan seleksi P3K 2024. Apabila tidak ikut seleksi, maka terbutuh peluang untuk diangkat menjadi P3K. Yang persoalan adalah dari masing-masing seleksi, tentu tidak semuanya diangkat menjadi P3K per waktu. Nah yang tidak diangkat ini, kemungkinan besar akan otomatis diangkat menjadi P3K per waktu. Kemudian persamaan yang ketiga adalah masing-masing diangkat surat keputusan jabat pembina kepedawayan. Jadi P3K per waktu dan penuh waktu diangkat berdasarkan SK baik dari bupati ataupun gubernur. Kemudian persamaan yang keempat adalah P3K per waktu dan penuh waktu itu sama-sama memiliki ini atau nomor hindu pegawai. Jadi P3K per waktu juga akan mendapatkan nomor hindu pegawai, begitu pun juga dengan P3K penuh waktu. Nah persamaan dan perbedaan antara P3K per waktu dengan P3K per waktu yang disampaikan ini, itu tentu menjadi acuan bagi rekan-rekan sekalian terkait dengan kebijakan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Jadi selama ini memang yang dinyatakan oleh Kementerian Pendagungan Aparatu Negara pada tahun 2024 ini akan lebih memprioritaskan tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawian Negara. Nah yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan tenaga honorer yang tidak terdata ataupun tercecer di dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawian Negara pada akhir 2022 yang lalu. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh BKN pada sebagaimana saya bagikan di video saya sebelumnya, dinyatakan bahwa apabila terdapat tenaga honorer yang telah cecer dan dapat dibuktikan secara legalitas SK maupun masa kerja serta kwitansi penerimaan honor dan gaji dapat mengajukan komplain ke Badan Kepegawian Daerah masing-masing. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa tidak terdata di dalam database Badan Kepegawian Negara padahal telah bekerja di atas tahun 2021 ya, 2022 ke bawah, itu bisa mengajukan komplain dan melakukan serta mengadukan persoalan ini kepada Badan Kepegawian Daerah masing-masing. Kementerian Pendagunan Aparatu Negara sudah menyatakan seperti itu untuk mengakomodir para tenaga honorer yang tercecer ataupun tidak terdata di dalam database Badan Kepegawian Negara. Sementara itu Badan Kepegawian Negara juga menyebutkan terkait dengan cara rekan-rekan honorer untuk mengecek apakah masuk ke dalam database BKN. BKN mengarahkan kepada seluruh tenaga honorer agar mengadukan dan mempertanyakan hal ini kepada instansi kepegawian yang ada di pemerintah daerah masing-masing. Jadi rekan-rekan bisa mengecek data rekan-rekan di kantor BKD untuk mengecek apakah telah terdata di dalam database Badan Kepegawian Negara ataukah belum terdata. Jadi seperti itu rekan-rekan, mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang mempertanyakan perbedaan antara P3K penuh waktu maupun P3K per waktu. Demikian rekan-rekan, jika ada tanggapan, pertanyaan, dan komentar silahkan sampaikan dan tuliskan di kolom komentar video ini. Insya Allah saya akan membantu menjawab melalui tayangan video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.